Intro Persi Bandung kembali mengalami kekalahan dengan skor yang cukup telak atas tamunya Persi Kabo dengan skor 1-4. Pada pekan sebelumnya Persi Bandung juga menelan kekalahan dengan skor telak atas Persi Tatangerang. Pertandingan terakhir Persi Bandung di Liga 1 tidak berbuah manis karena kalah atas Persi Kabo. Kekalahan ini pun sekaligus menjadi kado perpisahan keeper Imadai Widawan terpahit karena harus ternodai dengan kekalahan tersebut. Ada pun pertandingan kedua tim antara Persi Bandung versus Persi Kabo berlangsung di Stadion Glora Bandung Lautan Api pada Sabtu 15 April 2023 malam. Pelatih Persi Bandung Liga 1 memiliki rencana akan memberikan kado manis kepada Imadai Widawan yang memutuskan untuk pensiut sebagai pemain profesional pada musim ini. Menurutnya kekalahan Persi atas Persi Kabo membuat dirinya stres karena tidak bisa memberikan kemenangan untuk keeper Imadai Widawan dan para pendukungnya. Ini perpisahan Made dan kami ingin memberikan hadiah kepadanya untuk hari pensiunya. Tapi itu gagal kami berikan. Ini laga yang membuat kami stres. Ujar Luis Mila. Pelatih asal Spanyol itu menilai sebenarnya anak asalnya bermain sangat baik sejak menit awal dan unggul pada setiap momennya. Menurutnya ada beberapa kesalahan yang membuat Persi harus kebobolan. Karena kami sebenarnya unggul nyaris di setiap momen, tapi ada dua kesalahan dan satu dari set fish yang membuat Persi Kabo menjadi unggul. Ujar Luis Mila. Mantan pelatih timnas Indonesia itu mengatakan tim lawan memiliki peluang yang lebih sedikit dari Persi, tapi berhasil mencetak call yang lebih banyak daripada timnya. Menurutnya dalam satu pertandingan sepak bola apapun bisa terjadi, pada laga melawan Persi Kabo, anak asalnya gagal memanfaatkan peluang yang cukup banyak itu. Ia menambahkan pada musim depan, ia meminta kepada anak asalnya agar bisa bermain dengan lebih baik dan konsisten lagi dibanding musim ini. Ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama yang akan dicoret maupun gabung musim depan. Ini sepak bola ketika tim tidak bisa bermain bagus, maka hasil bagus juga tidak bisa didapat. Yang menjadi pesan untuk musim depan adalah kami tidak bisa melakukan hal yang sama lagi. Kami akan evaluasi musim depan, kami sudah melihat bagaimana kinerja pemain. Mungkin ada satu atau dua yang akan kami colet maupun gabung. Ujar Luis Mila. Mudah-mudahan Persi Bandung bisa mendapatkan hasil terbaik di musim berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!